Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimanapun kita berada tetap semangat. Nah, pada pertemuan pertama ini kita mulai dari pendahuluan ya. Oke, kalau kita berbicara masalah fisika kesehatan, yaitu menerapkan dasar-dasar ilmu fisika dalam bidang kesehatan, tentu saja kaitannya dengan fisika di sini ya, kita lihat untuk sum pokok materinya, kita harus tahu dulu mengenai penetapan satuan standar. Ya, baik dalam kesehatan, dalam bidang medis, ataupun dalam fisika, selalu ada besaran yang mempunyai nilai dan tentu saja nanti adanya satuan. Nah, kita harus tahu penetapan ini untuk satuan standar bagaimana. Kemudian pertemuan kedua, nah, dalam fisika kita mengenal ada yang namanya sistem satuan internasional. Apakah dalam kesehatan berlaku sama atau tidak? Nanti kita akan bahas. Nah, bagian ketiganya adalah besaran pokok. Nah, ini hanya materi pengulangan, review. Kemudian, besaran turunan, ini sudah tidak asing lagi. Kemudian, nah, ini besaran fisika dalam fisika kesehatan, maksudnya besaran dalam fisika kesehatan. Lalu, bagaimana caranya mengkonversi suatu satuan. Jadi, untuk pendahuluan ini, dimulai dari enam pokok bahasan ini. Oke, untuk pokok bahasan yang pertama, yaitu penetapan satuan standar. Nah, di sini satuan standar untuk menetapan 1 meter, 1 kilogram, dan 1 second. 1 meter itu diukur dari jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu sekian second. Ini satu per kecepatan cahaya, ya. Jadi, itulah nilai 1 meter. Sedangkan, 1 kilogram itu diukur dari masa sebuah kilogram standar yang ditimbang di lembaga timbangan ukuran internasional. Nah, masa 1 kilogram ini setara atau sama dengan masa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Ya, jadi, air murni H2O, ya. Ini pada suhu sekian, 4 derajat Celcius, itu sama dengan masa 1 kilogram. Sementara untuk 1 second, yaitu diukur dari selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium untuk melakukan getaran sebanyak sekian kali dalam transisi antara 2 tingkat energi dasarnya. Jadi, ini patokan satuan standar dari 1 meter, 1 kilogram, dan 1 second. Berikutnya, nah, untuk sistem satuan internasional. Nah, sistem satuan internasional, awalnya ini dalam bahasa Perancis, ya. Sistem Internasional des Units, atau kita singkat SI. Pada awalnya, sistem ini merupakan sistem MKS. Nah, MKS ini kepanjangannya meter, satuan dari panjang, ya, kemudian kilogram, satuan dari masa, dan second, satuan dari waktu. Nah, MKS berarti sama saja dengan sistem SI, ya. Kalau kalian mendengar SI, oh, satuan internasional, berarti satuan yang patokannya ini. MKS, ya. Nah, pada awal perkembangan teknik pengukuran, dikenal dua sistem satuan, yaitu sistem metrik, ini diploporinya sejak tahun 1795, ya, dan sistem CGS. Nah, CGS itu ya cm, gram, second. Ini diploporinya Amerika dan Inggris. Kemudian, kedua negara ini juga menggunakan sistem metrik untuk kepentingan internasional. Tetapi, sejak tahun 1960, ya, kita mengenal sistem SI ini. Sehingga digunakan sebagai kesepakatan, ya, satuan sistem internasional. Jadi, patokan yang universal. Nah, sistem SI ini secara resmi digunakan di semua negara di dunia, kecuali Amerika Serikat, ya, yang menggunakan sistem imperial, Liberia dan Myanmar. Nah, kalau Indonesia, kita menganut, ya, sistem SI ini. Lalu, besaran pokok. Nah, ingat, kembali materi-materi awal pertemuan atau bahkan sejak SMP mungkin, ya, atau SMA, kita sudah dikenalkan dengan besaran pokok. Nah, besaran pokok ini berdiri sendiri, bisa diukur dengan menggunakan alat ukur, dan di dalam fisika hanya ada 7 besaran pokok, ya. Apa saja itu masih ingat? Oke, yang pertama, yaitu panjang. Punya satuan SI-nya meter. Jadi, kita gunakan sesatuan SI, ya, kalau dalam fisika meter, biasanya simbolnya dituliskan M. Ini M kecil, ya. Karena kalau M besar, simbolnya nanti bisa saja menunjukkan mega. Jadi, ingat, simbol huruf besar, huruf besar juga dalam fisika ini punya makna tersendiri. Lalu, besaran yang kedua, yaitu masa. Satuannya kilogram, kita singkat KG. Yang ketiga, besarannya waktu. Satuannya yang SI, second, second, ya. Singkatnya S. Kemudian yang keempat, ada besaran kuat arus listrik. Satuannya amper, simbolnya A. Simbol dari satuannya. Lalu yang kelima, ada besaran suhu atau temperatur. Satuan SI-nya Kelvin, ya. Meskipun di Indonesia lebih sering digunakan derajat Celsius dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang SI-nya satuannya Kelvin, simbolnya K. Dan besaran yang ke-6 di sini, intensitas cahaya dengan satuan kandela, singkatannya CD, ya. Kandela. Kemudian yang terakhir, yaitu ada jumlah zat. Satuannya mol, dengan simbolnya mol. Nah, hanya 7 ini, yang disebut besaran pokok di dalam fisika. Maka selain yang 7 ini, berarti besaran turunan. Banyak ya sisanya, selain yang 7 pokoknya. Nah, di sini hanya saya beri contoh, besaran-besaran turunan, sebanyak 10 saja, ya. Contohnya yang pertama, luas. Luas ini besaran turunan, karena diturunkan dari panjang dan lebar. Di mana panjang lebar ini kan sama-sama dimensinya ya panjang, dengan masing-masing satuan ini meter, ini juga meter, sehingga satuan luas meter persegi. Demikian pula dengan volume, yaitu hasil kali dari panjang, kali lebar dengan tinggi, maka satuannya meter kubik. Yang ketiganya, masa jenis atau Rho, dari penurunan rumus, masanya besaran pokok, sementara volume ini besaran turunan. Jadi, makanya disebut besaran turunan, karena hasil dari penurunan, baik dari besaran pokok, ataupun dari besaran turunan yang lain. Nah, untuk satuannya, ini kilogram per meter kubik. Dan seterusnya ya, ini sampai ada 10 ya, kita beli contoh 10. Ada kecepatan, percepatan, gaya, usaha, kemudian, tekanan, nah, lalu ada lagi daya, dan yang ke 10 ada momentum. Nah, kalau kita perhatikan, tiga besaran yang terakhir nih, tekanan, daya, momentum. Dilihat dari simbol besarannya, sama, P ya, tetapi rumusnya berbeda, punya satuan yang berbeda juga. sehingga ingat nih, dalam fisika itu, setiap penulisan nilai dari suatu besaran harus disertakan satuannya. Meskipun ada beberapa besaran yang tidak mempunyai satuan ya, tapi sebagian besar itu punya satuan. Nah, untuk membedakan simbolnya ini, lihat satuannya, kalau satuannya pascal, O berarti P itu adalah tekanan. Kalau satuannya wat, O berarti P itu daya, dan seterusnya. Berikutnya, di sini ada juga penggunaan awalan-awalan metrik. Nah, dalam suatu sistem baik makro, ataupun mikro, dan ini sistem MPS, nah, ini ada awalan-awalan seperti Eksa, Peta, mungkin kita lebih sering menggunanya Kilo, itu udah biasa, Mega, gitu ya. Nah, dengan lambang-lambang seperti ini, ini sebetulnya penyebutan awalan metrik ini, ya untuk mempermudah penyebutan seperti ini kan, katakanlah Mega, 10 pangkat 6, kan panjang, tapi kalau kita Mega, dengan simbol M, itu lebih sederhana. Ini yang makro, yang besar ya, kalau yang mikro, ada senti, mili, nano, dan seterusnya, ini simbolnya, atau lambangnya, nah ini konversinya. Kalau mili, berarti 10 pangkat, min 3 ini maksudnya konversi ke MKS ke 1. jadi bisa dikatakan bahwa, 1 meter, nah kalau ke, apa namanya, ke senti, nah berarti, di konversi ya, jadi 1000, 1000 senti, meter, keliru ya, ini senti 10 pangkat, min 2, berarti jadi 100, jadi 1 meter, 100 senti, meter, dan seterusnya. nah untuk besaran, dalam fisika kesehatan, sebetulnya prinsipnya sama, hanya yang membedakan, kalau di dalam fisika, apalagi dalam perhitungan ya, maka kita melakukan pengukuran, untuk suatu nilai, atau kuantitas, dan hasilnya, satuannya dinyatakan, dalam sistem SI. akan tetapi, dalam fisika kesehatan, untuk hasilnya, bisa dinyatakan dalam non-SI, atau bisa juga dalam SI, tetapi banyak juga, nilai-nilai yang satuannya dinyatakan, dalam satuan yang bukan SI. contohnya, misalnya satuan dari tekanan, yang SI nya kan, Newton per meter kuadrat, bisa juga dinyatakan seperti ini, dinyatakan per sentimeter kuadrat, ataupun per inci kuadrat, atau satuan dari tekanan darah, misalnya, milimeter air raksa, atau milimeter HG. Jadi ini, tidak selalu ini, tergantung kebutuhannya, jadi, satuan ini sebetulnya, sebagai pembantu juga, ada kuantitas nilai yang, angkanya banyak, nolnya misalkan nilainya besar, maka digunakan satuan, metrik yang besar, sehingga, memudahkan membaca, memudahkan dalam penulisan juga, sehingga, yang lain akan lebih mudah, dalam memahaminya juga. Nah, contoh-contoh, dari besaran dalam, fisika kesehatan, nah, ini ada beberapa ya, diantaranya, misalkan ini, ini saling keterkaitan ya, contoh, untuk umur, nih, nilainya 30, satuannya tahun, nah, untuk umur 30 tahun, berarti umur ini besaran, katakanlah punya berat badan, nah, berat ingat, satuannya Newton ya, atau bisa juga ini LB, nah, kalau masa, baru kilogram, dan seterusnya nih, ada beberapa parameter, kalau perhatikan, ini satuan-satuannya ini, bukan yang SI, tetapi ada juga yang SI, seperti tadi disebutkan, karena sesuai kebutuhan, nah, seperti ini volume darah, kalau dalam bidang kesehatan, lebih umum menggunakan satuan liter, dibandingkan meter kubik, padahal liter ini kan bukan yang SI, jadi, nanti menyesuaikan penerapannya ini, apakah dalam perhitungan fisika yang murni, atau penerapan dalam bidang kesehatan, oleh karena itu, kita harus tahu, cara mengkonversi dari satu, satuan ke satuan yang lain, nah, untuk mengkonversi satuan, di sini, karena setiap satuan itu punya nilai dan satuan, dan dalam perhitungan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, maka satuannya harus seragam, misalnya, mau menjumlahkan 1 kilogram, ditambah dengan 1 gram, nah, itu tidak bisa langsung, maka harus disamakan dulu, disamakan menjadi gram semua, atau jadi kilogram semua, baru bisa diperoleh hasil yang utuh, nah, dalam mengkonversi satuan di sini, yaitu prinsipnya mengubah, dari satu bentuk satuan, menjadi satuan yang lain, contohnya, kita punya informasi, 1 inci itu setara dengan 2,54 cm, sehingga, kalau dicarinya 21,5 inci, ingin dinyatakan dalam cm, maka caranya yaitu, ini kan nilai yang ditanyakan ya, 21,5 dikalikan, faktor konversi ini, cara meletakkannya, incinya yang kita coret, maka ini meletakkan di bawah, tadi sesuai patokan standar ini, 1 inci, sama dengan 2,54 cm, sehingga inci dengan inci saling menghilangkan, sisa satuannya tinggal cm, dan angkanya 21,5, kita kalikan dengan 2,54, maka hasilnya adalah 54,6, ya, dengan satuan akhirnya cm yang ini, oke, saya rasa untuk pendahuluan, cukup dulu sampai di sini, ya, jika ada pertanyaan, boleh nanti kita diskusikan ya, sekian, dan terima kasih, selamat belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,